Halo warga Gital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara mengatasi laptop di Windows 10 dan 11 yang lemot. Nah meskipun cara ini dapat digunakan di Windows 10, tapi disini saya menggunakan tampilan Windows 11. Jadi untuk pengguna Windows 10 kalian bisa menyesuaikan saja. Dan langsung saja ke caranya. Langkah pertama silahkan kalian klik kanan logo start atau Windows. Kemudian kalian pilih run. Nah disini silahkan kalian tulis saja time seperti ini. Kemudian kalian pilih ok. Nah selanjutnya silahkan kalian pilih CTRL dan A pada keyboard. Diklik secara bersamaan. Kemudian kalian pilih delete. Nah jika muncul seperti ini kalian centang saja. Kemudian kalian pilih skip. Dan tunggu hingga proses penghabusan selesai. Nah jika sudah selesai silahkan kalian close saja. Kemudian lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan logo start atau Windows. Kemudian kalian pilih run. Nah pada bagian ini silahkan kalian tambahkan persen saja di depan dan di belakang. Seperti ini ya. Nah jika sudah silahkan kalian pilih ok. Nah jika muncul seperti ini silahkan kalian klik CTRL dan A pada keyboard. Kemudian kalian pilih delete pada keyboard. Nah selanjutnya kalian centang dan kalian pilih skip. Nah jika sudah silahkan kalian close saja. Selanjutnya kalian klik kanan lagi logo start atau Windows. Kemudian kalian pilih run. Nah pada bagian ini silahkan kalian tulis saja di bagian sini. Prefetch seperti ini ya. Prefetch seperti ini. Jika sudah kalian pilih ok. Nah jika muncul seperti ini kalian silahkan pilih atau klik CTRL dan A pada keyboard di klik secara bersamaan. Kemudian kalian pilih delete. Nah jika sudah kalian centang dan kalian pilih skip. Nah jika sudah kalian close saja dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silahkan kalian buka Windows Explorer. Nah kemudian kalian pilih local disk C atau Windows C. Selanjutnya silahkan kalian pilih Windows. Kemudian kalian pilih software distribution. Biasanya ada di bawah. Nah ini software distribution. Kemudian kalian pilih download. Dan hapus semua file yang ada di folder ini ya. Kalian pilih atau klik CTRL dan A pada keyboard. Kemudian kalian pilih delete pada keyboard. Nah jika muncul seperti ini kalian pilih continue. Selanjutnya kalian bisa close saja dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silahkan kalian klik kanan recycle bin yang ada di menu desktop. Kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih empty recycle bin. Kalian klik saja ini. Dan jika muncul seperti ini kalian pilih yes. Dan tunggu hingga proses penghapusan selesai. Rangkah selanjutnya. Kalian bisa pilih atau klik kanan logo Windows. Kemudian kalian pilih komputer manajemen. Nah selanjutnya silahkan kalian pilih event viewer. Kalian klik panahnya ini ya. Kemudian kalian pilih Windows log. Kalian klik panahnya ini. Nah pada bagian application, security, setup, system, dan forward event. Kalian klik satu-satu ya. Misalkan di klik ini dulu. Application. Nah kemudian kalian bisa langsung pilih clear lock. Nah jika muncul seperti ini. Kalian langsung pilih clear saja. Tidak usah klik yang save and clear. Kalian pilih clear saja. Kemudian kalian pilih security. Nah disini kalian bisa langsung pilih clear lock. Clear. Kemudian di setup. Kalian pilih clear lock. Dan clear. Selanjutnya di system. Kalian pilih clear lock. Dan clear. Selanjutnya pada forward event. Kalian pilih clear lock. Dan clear. Dan silakan kalian tutup saja ini computer management. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian buka Windows Explorer. Nah pada local disk C kalian klik kanan. Kemudian kalian pilih properties. Nah pada bagian ini silakan kalian pilih tools. Dan pilih optimize. Nah selanjutnya kalian klik pada local disk C atau Windows C. Kemudian kalian pilih optimize. Kemudian pada data D. Kalian pilih optimize. Kalian klik dulu. Kemudian kalian pilih optimize ya. Seperti tadi kalian klik dulu. Kemudian kalian pilih optimize. Seperti ini. Jika sudah kalian bisa langsung close. Dan close semua. Dan lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya silakan kalian klik kanan logo Windows. Kemudian kalian pilih run. Nah disini kalian tulis saja. MS config. Nah selanjutnya kalian pilih ok. Nah kemudian kalian pilih services. Nah disini silakan kalian matikan. Aplikasi-aplikasi yang bukan bawaan dari Windows 10 atau Windows 11. Nah aplikasi-aplikasi yang bawaan Windows 10 atau Windows 11. Itu biasanya Microsoft. AMD. Intel. Nvidia. Terus dan lain sebagainya. Nah aplikasi-aplikasi selain itu. Kalian bisa matikan. Contohnya seperti aplikasi Apple nih. Disini saya matikan. Kemudian aplikasi Adobe. Disini saya matikan juga. Seperti ini. Nah untuk mempertikannya gimana. Silakan kalian hapus centang saja disini. Misalkan disini ada centang nih. Kalian hapus saja seperti ini. Nah ini hapus. Nah jika sudah silakan kalian apply. Nah kemudian silakan kalian menuju ke startup. Nah pada bagian ini. Silakan kalian klik open tax manager. Nah selanjutnya silakan kalian disable aplikasi-aplikasi yang kalian anggap tidak penting. Atau jarang kalian gunakan. Tapi ingat disini yang kalian matikan yaitu adalah aplikasi-aplikasi eksternal ya. Selain Intel, Microsoft, AMD, dan Windows. Jadi aplikasi-aplikasi eksternal kalian bisa matikan. Contohnya seperti ini. PDFX. Kalian bisa klik kanan. Kemudian pilih disable. Nah ini untuk mematikannya. Agar apa? Agar tidak berjalan di belakang layar. Nah kemudian kalian close. Selanjutnya kalian pilih OK. Nah selanjutnya silakan kalian pilih menu search. Dan disini tulis saja. Delete. Temporary file. Nah ini ya. Delete temporary file. Kalian klik saja. Nah kemudian kalian besarkan saja tidak apa-apa. Dan tunggu hingga scan temporary file itu selesai. Yang ini ya. Jika sudah silakan kalian klik temporary file. Nah selanjutnya. Kalian centang semua. Kecuali download. Jadi bagian download ini jangan sampai kalian centang. Takutnya seluruh data kalian hilang. Jadi usahakan bagian download ini jangan sampai kalian centang. Nah yang dicentang apa aja kak? Ini thumbnail. Temporary file. Temporary internet file. Dan lain sebagainya. Nah ini adalah cache yang bisa kalian hapus. Nah kalian langsung saja pilih remove file. Kemudian kalian pilih continue. Dan tunggu hingga proses penghapusan selesai. Nah jika sudah selesai. Silakan kalian close saja. Dan silakan kalian cek apakah laptop kalian sudah tidak lemot atau masih lemot. Nah ini solusi jika laptop kalian sudah menggunakan cara ini dan masih lemot. Nah kalian bisa cek terlebih dahulu kesehatan hard disk kalian atau SSD kalian dengan menggunakan ini ya. Hard disk sentinel. Nah kalian untuk mendownloadnya bagaimana? Nah kalian bisa buka google terus kalian tulis saja disini download hard disk sentinel. Kalian klik saja di google. Kemudian lagi enter. Nah selanjutnya kalian pilih link yang paling atas ini ya. Download hard disk sentinel. Ini bisa digunakan untuk SSD juga dan hard disk itu sendiri. Kemudian kalian pilih yang paling atas nih. Kalian pilih download. Nah jika muncul seperti ini silakan kalian pilih klik here to download this file. Dan tunggu hingga proses download selesai ya. Nah jika sudah selesai silakan kalian buka saja. Dan kalian buka ini. Jika muncul perizinan kalian pilih yes. Nah kemudian kalian bisa install terlebih dahulu. Kalian bisa menggunakan bahasa inggris ya. Karena disini tidak ada bahasa indonesia. Kemudian kalian pilih ok. Next. Ini di klik. Next. Kemudian next. Next. Dan next. Kemudian install. Nah jika sudah silakan kalian pilih finish. Nah maka aplikasinya akan terbuka otomatis seperti ini ya. Nah disini sudah muncul ya kinerjanya berapa. Kesehatannya berapa. Nah disini paling penting itu pada menu kesehatan ini ya. Menu kesehatan hard disk ini atau SSD. Nah ini pesan untuk pengguna SSD. Jika kesehatannya itu kurang dari 50%. Uzahakan kalian ubah SSD kalian menjadi SSD yang baru. Jadi diganti SSD kalian dengan SSD yang baru. Karena kesehatan SSD kalian itu sudah turun kurang dari 50%. Karena kalau sudah kurang dari 50%. Biasanya kinerjanya juga tidak akan sempurna. Nah bagi pengguna hard disk. Silakan kalian jika kesehatannya itu kurang dari 50%. Silakan kalian ubah hard disk kalian menjadi SSD. Tutorialnya bagaimana kalian bisa lihat di Youtube lah. Banyak kok di Google juga banyak. Di chat GPT juga banyak. Bagaimana tutorialnya. Jadi bagi pengguna hard disk. Jika kesehatan yang sudah kurang dari 50%. Silakan kalian ubah hard disk kalian menjadi SSD. Nah biasanya jika sudah diubah. Kalian itu laptopnya tidak akan lemot lagi. Dan akan semakin cepat. Bahkan kinerjanya juga akan semakin sempurna. Nah seperti itu aja. Nah jika kalian terbantu dengan video ini. Mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe. Maka channel ini akan sampai berbicara. Dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah jika kalian itu mengalami kendala. Silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Dan terima kasih. Sub indo by broth3rmax